Pemirsa pasangan suami istri warga asal Sumatera Selatan tak bisa berkutik saat kediamannya di sebuah kem tambang di gerbek polisi. Keduanya ditangkap karena diduga mengedar narkoba jenis sabu. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sabu. Sebanyak 107 paket siap edar. Pasangan suami istri yang baru menikah 3 mingguan lalu terpaksa digelandang ke Mapores Bangka. Setelah kediamannya di sebuah kem tambang di kecamatan Riosilip, Bangka, Bangka Belitung, di gerbek saat narkoba Polres Bangka. Dari hasil penggerbakan, polisi mendapatkan 28,23 gram sabu atau sebanyak 107 paket narkoba jenis sabu siap edar. Dari pengakuan tersangka, narkoba jenis sabu didapat dari selapan Sumatera Selatan dan akan diedarkan kepada para penambang imah yang ada di Kabupaten Bangka. Di hadapan polisi, tersangka mengaku nekat mengedatkan narkoba lantaran tergiur dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini pun harus mendekam di sel tahanan Mapores Bangka. Dan teracam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, AI News melaporkan.